Intro Udah Neng, tidak usah diteruskan Nanti kalau kecapean, malah tangan Neng yang kepotong Nah apa-apa Bu Neng, nak Joko itu baik sekali Beruntung si Neng teh dapet dia Ngomong-ngomong, kapan Neng melengkas sama Joko Jangan lupa, Ibu diundang ya Memangnya Joko bilang apa sama Ibu? Alah, si Neng suka pura-pura Kan katanya Joko Neng teh itu nangannya Soni Soni Keluar kami, Soni Eh, eh, orang tua Ngapain kamu teriak-teriak di rumah orang? Nggak tahu sopan santun ya Kamu kalau ngomong yang sopan ya Saya ini opanya Tania tahu Eh, opanya Tania Aduh, maaf, opa, aduh, maaf Eka nggak tahu, opa, aduh, maaf Mana Soni? Mana cucu saya Tania? Itu Tuan Soni, opa Well, well, well Opa, that's a surprise for me Good afternoon, how are you? Ternyata mau datang ke resepsi kami Kok nggak kasih kabel dulu, opa? Jangan sandiwara kamu Saya sudah tahu semua kebusukan kamu Selama ini Kamu memperalat Tania, kan? Maksud, opa apa? Saya tidak mengerti Kami, saya dan Tania Ingin menikah karena kami saling mencinta That's all We love each other Selamat siang Ini dia orangnya, Pak Bapak kami harap Ikut kami kantor polisi Ini surat penangkapan, Bapak I think that's a great misunderstanding Huh? So, penangkapan apa? Saya ini nggak pernah melakukan kesalahan Tony Kebusukan kamu sudah terbongkar, semua Kamu telah memalsukan Surabu Asia Dan tanda tangan Herman Ini fitnah Suat yang saya miliki itu asli Bapak bisa menjelaskan nanti di kantor polisi Baru, Woldia Jok, no, 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 no Don't touch me, don't touch me Ayo, konfirmasi Ini fitnah Ayo Saya tidak terima Siapa ya, Lan? Nggak tahu, Be Jangan-jangan anak buahnya Sony, Be Ya Allah Itu Tuan Handoyo, Wulan Siapa, Be Tuan Handoyo? Opanya Nontania yang tinggal di Belanda Papinya Tuan Herman Oh Soleh Tuan Handoyo Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Tuan Aduh Tuan, saya senang sekali Tuan mau singgah ke gubuk saya Tuan Ini siapa? Anak saya, Wulan Wulan? Sudah besar ya kamu? Iya Tuan Ayo, cium tangan Wulan Mau ikut opakan negeri Belanda? Iya Mau Tuan Mau Tuan Mari Tuan Joko, saya memutuskan untuk pulang saja ke Tasik Kamu benar Mimpi saya ini terlalu tinggi untuk menjadi artis Ternyata benar juga kata emak dan abah saya Ibu kota itu sangat kejam Mohon sampaikan salam saja Sama keluarga ibu jana Masalah Tania Saya ikhlaslah memberikannya ke kamu Semoga cinta kamu sama Tania itu sukses Dan langkeng Tertanda Asep Umasef Sejak kepergian non Tania Kami tidak pernah mendapatkan kabar Saya dan Wulan juga sangat mengkhawatirkan keselamatan dia Tuan Ngomong-ngomong Tuan Bagaimana Tuan Sony? Sony sedang diproses di kantor polisi Diproses Tuan? Iya Saya telah berhasil membongkar kejahatan Sony terhadap Tania Dia telah memalsu surat wasiat almarhum Herman Mengenai pemaksaan pernikahannya dengan Tania Merupakan rekayasa dia Begitu juga pengalian seluruh harta Herman kepada dia Merupakan bagian dari kebohongan dia Tapi Bagaimana Tuan bisa tahu? Saya dapat informasi dari orang terdekat Herman Dia curiga dengan gelagat Sony yang mau cepat-cepat kawin dengan Tania Lantas Bagaimana Tuan? Kalau saya lebih cepat datang Tentu Tania tidak akan menderita seperti ini Beg, jangan-jangan Tania lari ke rumah Joko lagi Beg Hah? Joko? Iya Kok Mbak Beg gak mikir ke situ ya? Siapa itu Joko? Wah, saya bakal makan disini terus nih kalau yang ngelayani orang sejati kembak Hmm, dasar kamu teh mata keranjang Gak boleh aja ngeliat cewek licin sedikit Langsung tuh mata melek Hati-hati Neng ini udah ada yang punya Tuh, yang punyanya udah dateng Wah, pantes juga kamu melayani di warteg Tania Lama-lama kamu ini jadi juragan warteg juga ini Eh, kalau Neng Tania ini jadi juragan warteg Bisa-bisa Neng Joko ditinggal sama Neng Tania Soalnya warung ibu teh jadi laris manis Kalau Neng Tania yang ngelayani Maaf Tania Saya terpaksa berbohong Saya bilang sama Bu Aida Kalau kamu ini calon tunangannya saya Maafin saya ya Andai semua itu menjadi kenyataan Saya akan lebih bahagia Tadi pagi Mas Joko udah keluar Pak Ada apa ya Pak? Keliatannya kok penting sekali? Iya Bu, kami ada keperluan Barangkali ibu bisa bantu kami Apakah Joko semalam pulang bersama perempuan yang berambut pirang? Kulitnya agak putih Bu? Enggak tuh Keliatannya dia pulang sendiri kok Oh, emangnya dia bawa lari anak bapak ya? Bukan Bu, bukan Yaudah deh Kita permisi aja ya Bu Iya deh Iya Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Biasanya Pak, dia sering nongrong disini Tapi Tumen gak tau kemana dia Kamu tau? Kira-kira dia ada dimana? Oh, ya gak tau Pak Tapi coba aja liat di warteg Bu Aida Siapa tau dia makan disana Pak Kalau gitu, sekarang kamu antar kami kesana ya? Wah, gak bisa Pak Belum dapet setoran nih Ah, jangan takut, jangan khawatir Ntar Bapak gantiin Bener nih Bener Yaudah, ayo, ayo Yuk Tuan Joko itu anak konglomerah Jogja Benci, Bu Tuan Joko itu kabur dari rumahnya Karena dipaksa nikah Dengan pilihan kedua orang tuanya Tapi sekarang Bapak dan Ibuku semua Sudah menyerahkan semua keputusannya kepada Mas Joko Nanti kalau Tuan Joko datang Tolong serahkan surat kabar ini kepada Tuan Joko Jangan lupa ya Bu ya Iya, iya Kalau begitu kami permisi, Bu Oh iya Silahkan Kami permisi dulu, Bu Iya Parang, Bu Barang, Bu Gak nyangka ya, Nek Taunya Mas Joko itu anaknya orang kaya Iya Nenek jadi malu sendiri Kalau ingat gimana pertama kali Joko sama Nak Asyap datang kemari Rumah kita bakal sepi ya, Nek Pak Asyap udah pergi Mas Joko bentar lagi juga mau pulang ke Jogja Boleh gak, Nek Kalau Jenny minta Bapak sama Mama tinggal lagi di sini Makasih ya, Nek Itu dia orangnya tuh Tania Mulan Pak Soleh Joko Tania Mulan Aku sangat khawatir, Tan, sama keadaan lo Gue baik-baik aja, Lan Pak Soleh sama Mulan tau dari mana saya ada di sini Nanti kalau Sony sampe tau gimana Kan bahaya, Pak Jangan khawatir, Non Jangan khawatir Tania Opa Maafin Opa sayang Opa datang terlambat Tapi kamu gak usah khawatir Mulai saat ini kamu sudah bebas Sony sudah Opa bereskan Makasih, Opa ya Opa Opa Ini Joko, Opa Joko Makasih ya, Bu, udah bantu saya Saya gak akan lupa sama bantuan Ibu Sama-sama, Neng Ibu juga senang bisa kena sama Neng Ini Neng Apain Ibu Ini kan baju pengantinnya Neng Tania Udah buat ibu aja Udah buat ibu aja Aduh Neng, baik bener Terima kasih banyak Neng Sama-sama Bu Bu Joko Makasih ya, Kamu udah bantu saya Terima kasih ya Joko Sama-sama, Pak Ulan Asep kemarin tulis surat ke saya Katanya Katanya Dia pulang ke Tasik Kapan Mas? Kemarin malem Dia juga gak pamit kok sama saya Sabar, Ulan Sabar, Ulan Ini memang menyakitkan Tapi mungkin ini lebih baik buat kamu Iya, Be Makasih Makasih ya, Mas Udah ngabarin ke Ulan Eh, iya iya Sama-sama Kamu itu cantik kok Asep itu gak ada apa-apanya Orang dia menangnya cuma jambulnya aja yang kelebihan Terima kasih, Mas Iya, iya Mas Joko Ini ada titipan dari Jogja Titipan apa Neng, Cini? Mas Joko kok mau sih jadi supir bajaj Padahal, Mas Joko kan anaknya orang kaya Eh, thank you ini Harta itu tidak menjamin orang itu akan bahagia Mas Joko bahagia kok malah kayak gini Mas Joko Kapan-kapan kalau Mas Joko pulang ke Jogja Jani ikut dong Jani kan pengen Ngerasain jadi putri keraton Yang gak Jenny aja Sus juga mau loh Mana tau nanti disana ada Dudak kaya yang mau ngelamar Sus Ini Nenek apaan sih? Eh, boleh-boleh aja namanya jodoh Nah, bener-bener Sus bisa aja sih Tanya Selamat pagi, Opa Selamat pagi Selamat pagi Opa sudah beli tiket ke Belanda Besok kita berangkat Tapi, Opa Kenapa? Kamu takut Jokomu itu lepas Ah, Opa Joko sama Tania itu kan gak ada hubungan apa-apa Jangan bohong, Tania Sejak pertama ketemu Opa sudah lihat Ada aura cinta yang begitu besar untuk Joko Ayo cepat Jemput cintamu itu Opa mau langsung seleksi calon mantu Opa Tapi, Opa Kenapa? Kamu mau bilang Joko itu supir bajaj Opa tau dari mana? Pak Soleil dan Ulan sudah menceritakan semuanya pada Opa Makasih ya, Opa Makasih ya, Opa Mas Joko Saya sadar Kalau saya gak akan pernah mendapatkan tempat di hati Mas Mas Saya sadar Mas Saya ikhlas Saya ikhlas memberikan cinta Mas Joko untuk Tania Pak tau dari mana Kalau Mas Joko ini mencintai Tania Saya juga perempuan Mas Saya juga bisa ngerasain Walaupun selama ini Mas Joko selalu nutup-nutupin itu dari saya Biar bagaimanapun Persahabatan kita jangan sampai putus Mas Mas Senang bisa kenal Ipa Ternyata selama ini gue salah Joko gak pernah mencintai gue Ibu Lo yakin Mau ikut opa lo ke Belanda Iya Selagian Udah gak ada yang bisa gue harapin lagi kan disini Joko udah tau kalau besok lo mau berangkat Gak perlu Lan Lagian gue gak mau ganggu kebahagiaan Joko sama Latifah Cinta gue boleh gagal sama Asep Tapi cinta lo sama Joko gak boleh Tan Tapi Lan, Joko itu gak mencintai gue Gue liat gimana sikapnya sama Latifah Gue selalu berdoa ya buat kebaikan lo Makasih ya Saya mau pamit dulu sus Iya hati hati kamu ya Jangan lupa salam sama keluargamu Iya iya insya Allah sus Mas Joko Hati hati ya Makasih ya Neng Jini Salam buat bapak dan ibumu Mas Joko gak sempat ketemu Dan jaga diri kamu baik-baik Masa depan kamu itu masih panjang loh Dan sampai terjerumus Sus jangan sedih dong Usah jadi ikut sedih nih Hati hati di jalannya nak ya Tanya kamu yakin kamu yakin kamu masih panjang ya Kamu baik-baik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tanya kamu yakin kamu gak perlu pamit dengan Joko dulu? Pak Soleh Makasih ya buat semuanya Maafkan Pak Soleh ya Non Sama-sama Pak Bulan Minya Pak Soleh Urus rumah ini baik-baik Baik Tuhan In Pak Pak Berhenti sebentar Pak Latifah Mas Joko udah pulang Sekarang dia lagi di terminal Kau mau ketemu dia? Iya Saya hantar ya Iya Mohon perhatian Para penopang bis Karina jurusan Jogja Harap bersiap-siap Karena setelah ini bis akan diberangkatkan Tania Mas Joko Joko Tania Tania Terima kasih, Kaya Joko Saya sayang sama kamu Aku juga sayang sama kamu, Tania Tapi Gak ada tapi-tapian Pokoknya Selesai urusan kamu di Jogja Kamu balik lagi kesini ya Kamu? Saya udah tau semuanya Berarti Sekarang kita impas Kamu pernah bohongin saya sekali Dan saya juga pernah bohongin kamu sekali Maafin aku ya Tapi aku janji Setelah permasalahan aku di Jogja beres Aku akan kenalkan kamu sama orang tua aku Terima kasih ya, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Dan Sampai jumpa las regi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.